Kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara meng-upgrade firmware pada Zhiyun's Wibill S Download terlebih dahulu programnya di Zhiyun ya Kita ketikkan di Google Zhiyun teh Wibill S Nah ini kita klik, nah kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini Kemudian selanjutnya kita masuk ke tab download, kita klik Nah disini ada firmware upgrade tool Yang pertama kita download adalah Zhiyun USB Drive Download now, ukurannya cuma 1 MB Selanjutnya download Zhiyun Calibration Upgrade Tool Kita download, ukurannya 49 MB Setelah ini selesai, selanjutnya download firmwarenya Ini ada versi terbaru yaitu CR110 firmware versi 205 What's new? Apa yang terbaru? Fixed Non-issues Kita download, ukurannya cuma 386 KB Oke ketiga tool ini sudah kita download semua ya Oke sekarang saatnya proses update firmware Ketiga file ini kita pindahkan dulu ke tempat yang Longgar ya Kita tulisi saja Zhiyun Nah filenya ada tiga ini Ini kita ekstrak Ini untuk setup drivernya Ini juga kita ekstrak dulu Ini adalah programnya untuk upgrade Zhiyun gimbal tools Kemudian yang ini adalah firmwarenya Juga kita ekstrak We build as firmware versi 205 PTS Yang pertama kita setup drivernya dulu ya Ini adalah Zhiyun driver Next Sudah Finish Finish Selanjutnya kita buka VTS Calibration Nah ini Kita hubungkan terlebih dahulu ya Zhiyun ini dengan kabel data Ke komputer Nah ini sudah terkonek Selanjutnya kita klik Frameware upgrade Kemudian browse Nah kita pilih firmware yang tadi sudah kita ekstrak Open Terus kita klik upgrade Uploading please wait patiently Ini sedang proses upgrading ya Nah ini proses upgrade Sedang berjalan Please turn on the gimbal To run new firmware Nah gimbal sudah selesai terupgrade ya Nah demikian cara tutorial upgrade gimbal Zhiyun Wipil S dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe ya Terima kasih